selamat menikmati ini sampai selesai, tapi sebelum mulai ke videonya, admin minta dukungannya dulu buat channel ini caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar anda semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini secara umum, proses penagihan nasabah gagal bayar di pinjaman online asetku dilakukan melalui telepon dan kunjungan yang bisa melibatkan DC pihak ketiga dan dimungkinkan DC lapangan akan datang ke rumah untuk menagih bahkan menghubungi keluarga, teman, atau saudara namun sebagai penyelenggara P2P legal berizin OJK asetku wajib tunduk pada kode etik penagihan yang sudah ditetapkan OJK dan AFVI untuk melindungi kepentingan konsumen ketika nasabah telat membayar melewati tanggal jatuh tempo perusahaan pinjol mulai melakukan proses penagihan sebagai perusahaan P2P lending asetku harus memastikan bahwa pinjaman yang sudah diberikan bisa kembali karena asetku punya juga kewajiban kepada pemberi pinjaman yang sudah mempercayakan uang mereka di platform P2P bagaimana proses penagihan asetku? yang pertama, memberitahukan informasi cara bayar di tahap awal, asetku akan mengirimkan SMS atau pesan ke nomor HP ponsel debitur sebelum tanggal jatuh tempo untuk mengingatkan nasabah kewajiban melakukan pelunasan pembayaran pinjaman, baik secara sekaligus maupun angsuran dapat dilakukan dengan membayar melalui virtual account peminjam pada bank sinar mas 2. surat penagihan lewat dari tanggal jatuh tempo biasanya 3 hari masa tenggang tim penagih akan mulai bekerja dengan mengirimkan pesan ke debitur sebagai upaya peringatan untuk membayar pinjaman namanya surat peringatan namun dalam prakteknya tidak ada surat yang dikirimkan ke nasabah yang gagal bayar biasanya dikirimkan dalam bentuk pesan di aplikasi SMS atau Whatsapp 3. penagihan lewat telepon jika debitur tidak memberikan respon yang baik pada peringatan yang dikirimkan tim penagih asetku akan meningkatkan intensitas dengan melakukan penagihan mulai panggilan telepon langsung ke debitur telepon merupakan sarana komunikasi yang digunakan oleh staff penagihan panggilan telepon dapat juga dilakukan dengan sistem robotik untuk memastikan kualitas penagihan intensitas penelponan yang lebih tinggi dapat dilakukan pada akun-akun yang dipandang penyelenggara P2P ini memiliki resiko tinggi untuk gagal bayar contohnya seperti pemberitahuan lewat email notifikasi aplikasi SMS atau sarana elektronik lainnya dapat digunakan untuk mengingatkan pembayaran sebelum dan sudah jatuh tempo untuk penagihan keterlambatan pembayaran melalui metode telepon ini seluruh pengingat yang dikirimkan dapat menjadi bukti di kemudian hari bahwa penyelenggara P2P telah melakukan usaha untuk menghubungi dan mengingatkan penerima pinjaman atas kewajiban yang ditunggak asetku apakah ada DC lapangan jika debitur tidak merespon peringatan dan panggilan telepon dengan baik inilah saatnya debit kolektor asetku datang ke rumah untuk melakukan penagihan digunakan jika komunikasi penagihan melalui telepon dan media komunikasi lainnya seperti email dan pesan SMS tidak efektif atau bila dipandang kunjungan DC diperlukan perusahaan pinjol diperbolehkan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka efisiensi dan efektivitas kerja pihak ketiga harus tunduk dengan sejumlah ketentuan dan kode etik dari asosiasi dan peraturan OJK namun perlu diingat bahwa asetku merupakan vintage lending yang telah terdaftar dan diawasi OJK jadi besar kemungkinan bahwa proses penagihan yang dilakukan melalui kunjungan langsung sesuai dengan peraturan yang dibuat OJK terkait penagihan atas kasus gagal bayar oke demikianlah informasi mengenai penjelasan asetku gagal bayar apakah ada DC lapangan atau tidak semoga dapat membantu anda semua dalam mengetahui ulasan mengenai pinjaman online asetku di tahun sekarang ini nah jika ada pertanyaan mengenai aplikasi pinjaman online asetku silahkan tinggalkan komentar anda di bawah video ini oke semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya oke semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya